Hai, oke ini gue akan merekomendasikan PC mini budget 2 jutaan yang menurut gue masih dapet diperhitungkan juga so Buat kalian yang lagi cari mini PC di budget 2 jutaan bisa dibawa kemana-mana, enjoy the video intro Hai, oke jadi buat temen-temen yang lagi cari ini mini PC di budget kurang lebih 2 jutaan Ini udah pake i5 Gen 7, pake Intel Core i5 generasi ke-7 ya, RAMnya 16GB sama NVMe 512GB Ini kalau buat penyimpanan masih oke lah, masih 512GB buat Windows menyimpan game-game menurut gue ini masih oke, 512GB Buat booting juga masih cepet terutama pake NVMe juga ya, jadi ini adalah mini PC Lenovo ThinkCenter M710K i5 Gen 7 Gua ambil yang i5 Gen 7 ya, karena kalo ambil yang i7 Gen 7 itu di 3 jutaan, ya jadi gua ambil yang ke tengah-tengah dulu nih Ya, jadi untuk PC ini sudah terjual sebanyak 12 unit dari toko Sembringkom ya, oke Jadi ini mini PC Lenovo ThinkCenter M2110K, memakai Intel Core i5 Gen 7, nanti menurut gue sih ini pake Intel Core i5 7400 atau 7500 lah Dan perbedaannya juga gak terlalu signifikan, ya, masih bisa diperhitungkan di budget 2 jutaan RAM 8GB DDR4, gua ambil tadi yang 2x8, which is 2x8 16GB buat multitasking masih oke banget terutama SSD 512GB NVMe pake Windows 10, ada DisplayPortnya 2, ada USB, ada LAN ya Untuk kelengkapannya dapat unit PC mini sama dapat adaptornya juga, garansi personal 30 hari atau 1 bulan Kalo berminat, langsung bisa cek out aja di link di deskripsi, ya Oke, dan juga nih, kita akan bahas juga untuk spesifikasi prosesornya Ini asumsi gua memakai Intel Core i5 7500 Jadi soketnya LGA 1151 Foundernya Intel udah 14nm, 4 cores, 4 threads iGPU, UHD Graphic, Integrated Graphic 630 Waran tahun 2017, tanggal 3 bulan Januari RAM DDR4 dengan respect-nya 2400 MHz per second Frekuensi 3.4 up to 3.8, dengan TDP-nya 65 Watt Kalo kalian berminat, kalian bisa langsung cek out aja Yang ada linknya gua tau di deskripsi, atau mungkin ya sekarang udah ada keranjangnya kan kalo di Youtube kan, oke Kalo berminat, ya Menurut gua ini masih oke banget juga Untuk red speeder sendiri, RAM-nya di 2400 MHz per second 2.4 GHz ya, DDR4 paling gak ya 2 jutaan loh Untuk skor, average view marknya multi-threat ratingnya di 6.34 dan single-threat ratingnya di 2.263 Nih, kelas desktop ya Rock speed 3.4 up to 3.8, udah quad-core, udah hyper-threat rating juga, udah 4 cores, 4 threads TDP-nya 65 Watt ya Dan juga disini untuk catch-nya paling gak, L3-nya udah 6 MB Catch-L2 aja 296 KB, dan catch-L1-nya 64 KB Kalo berminat, bisa langsung cek out aja, linknya di deskripsi, oke Kalo sama monitor, paling ya 1 jutaan, let'snya 3 jutaan lah Sama keyboard, most paling ya 3 jutaan something lah ya Oke, abis itu juga nih ya, dia memakai iGPU Intel HD Graphics 630 Untuk iGPU-nya sendiri, average G3D makanya di angka 1110 temen-temen ya Kalo untuk single-core score-nya nih, di 1281 dan multi-core score-nya di 3519 ya Pokoknya kalo berminat, linknya di deskripsi, dan gua akan coba kasih head performa dari PC ini dulu Bisa buat main game apa aja Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati